Saudara puluhan Baliho milik Partai Amanat Nasional yang terpasang di sejumlah jalan di Kota Kediri dirusak oleh orang tidak dikenal. Aksi pengerusakan Baliho PAN ini juga sempat rekam kamera CCTV. Video CCTV ini merekam aksi pengerusakan Baliho Caleg dari Partai Amanat Nasional di Kejamatan Pesantren Kota Kediri. Terlihat dua pengendara tiba-tiba berhenti dan langsung merusak Baliho Caleg PAN yang telah terpasang. Ternyata aksi pengerusakan ini terjadi bukan di satu tempat saja. Total ada 24 Baliho milik PAN yang dirusak oleh orang tidak dikenal. Mayoritas Baliho PAN yang dirusak ini berada di Kejamatan Pesantren Kota Kediri. Nanti saya share lah, soalnya berarti apa, tapi dari bawah seluruh kita mau ke polisian. Karena ada kerugian-kerugian yang terjadi ya. Ada berapa itu? Yang rusak kurang lebih ada 24. Dan itu serentak dilakukan di hari, kalau nggak senen dini hari ya mungkin minggu malam hari lah. Ada di dua kecamatan, Kejamatan Pesantren sama Kejamatan Kota. Yang kebanyakan ada Kejamatan Pesantren. Aksi pengerusakan ini pun langsung dilaporkan DPD PAN ke bawah seluruh Kota Kediri. Bahwa seluruh Kota Kediri sendiri akan menyelidiki lebih lanjut mengenai dugaan pengerusakan Baliho milik Partai Amanat Nasional tersebut. Kita menerima tamu yang intinya saya melaporkan adanya bedaan pengerusakan Baliho milik Partai Amanat Nasional tersebut. Nah ini sudah kita tangani untuk dibuat laporan dan insya Allah ketika nanti sudah selesai kita akan lakukan kajian awal dan masuknya ke Sentraka Kumpu. Karena Sentraka Kumpu adalah wadah untuk tindak bidana pemilik. Usai melapor ke bawah seluruh pengurus DPD PAN melakukan pelaporan ke Polres Kediri Kota. Pihaknya berharap polisi bisa menemukan pelaku yang diduga telah merencanakan aksi ini. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur